Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat, 5 studio semuanya Kali ini saya ingin menginformasikan beberapa hal terkait pembaruan game jurnal malam versi 1.1 Yang mana mungkin ini adalah info yang dapat membuat kalian semua kecewa Jadi sebelumnya saya minta maaf terlebih dahulu Hal yang ingin disampaikan kali ini adalah 1. Game jurnal malam ditunda waktu rilisnya hingga waktu yang belum dapat saya tentukan Dikarenakan kondisi saat ini sangat sibuk dalam beberapa bulan dengan pekerjaan yang saya lakukan di dunia nyata Dan juga saya dapat proyek untuk membuat aplikasi sebuah kantor jadi terpaksa membagi waktu sebaik mungkin Namun sekali lagi saya berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikannya segera Walaupun gamenya ditunda, kalian tetap bisa memainkan update-nya dalam kategori early access Ataupun akses awal Yang mana di pembaruan ini kalian bisa memainkan gamenya setengah alur cerita Dengan tujuan agar ada bug ataupun permasalahan yang kalian dapatkan Sehingga saya dapat memperbaiki untuk full release selanjutnya Yang kedua, Rima Studio telah membuat Instagram Jadi kalian bisa follow Instagramnya untuk menerima info-info terkait update jurnal malam Yang ketiga, update early accessnya dapat kalian download mungkin pada hari Senin atau Selasa Atau Rabunya Karena saya akan upload ke Playstore di malam ini Jadi biasanya akan muncul di Playstore setelah melalui pengecekan oleh tim Google sekitar 1 atau 2 hari kerja Yang keempat, level penghuni Ataupun level yang pertama sebelumnya Saya menghapusnya Karena saya ingin game ini berbeda dengan game lain Yang mana saya benar-benar ingin memunculkan ciri khas Indonesia-nya dalam game ini Maka saya memutuskan untuk menghapus atau meremake ulang level penghuni untuk ke depannya Jadi untuk update yang kalian download ini Kalian hanya dapat bisa memainkan game yang terbaru ini Ataupun level terbaru access awalnya So, mohon maaf Sekali lagi mohon maaf Oke teman-teman, mungkin itu saja informasi yang dapat saya sampaikan Sekali lagi saya mohon maaf atas keterlambatan yang saya lakukan Karena saya juga bekerja sendirian Jadi tidak mungkin bekerja secara multitasking terus menurut saya juga butuh istirahat untuk beberapa waktu Jadi, semoga dapat dimaklumi Demikian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!